. Buya Hamka yang lahir dengan nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal sebagai sastrawan Indonesia, budayawan, serta ulama. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah. Karirnya semakin meluas karena nama Abdul Malik Karim Amrullah dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, pertama pada 1975 dan menjabat selama 5 tahun. Dengan pengalaman Buya Hamka yang menajubkan, tidak heran jika kata-kata bijaknya pun bisa menginspirasi banyak orang. Berikut kata-kata bijak Buya Hamka yang telah kami rangkum. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi mengembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayu perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang yang takut menaiki tempat tidur. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang mempunyai dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton,